Kita akan membahas tentang apa resikonya bila Anda memaafkan pasangan yang berselingkuh. Salam Rahayu Dengan Dewi Suntari disini Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelanjaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang apa resikonya bila Anda memaafkan pasangan yang berselingkuh. Masalah berselingkuhan merupakan salah satu keluhan yang paling sering saya terima. Kebanyakan yang bertanya ini adalah para istri. Tetapi tidak jarang juga suami mengeluhkan masalah serupa. Ketika dihadapkan pada suatu situasi di mana pasangan kita berselingkuh, maka memang pilihan kita hanya ada dua. Mau bertahan atau berpisah saja. Dan bila posisinya kita sudah berumah tangga, terlebih sudah punya anak, maka memutuskan untuk berpisah menjadi sangat sulit. Alasan utamanya, kasihan anak. Alasan keduanya, malu jika harus menjanda atau menduda. Sehingga pertanyaannya setiap saat saya terima ini kurang lebihnya sama. Pasangan saya berselingkuh. Sekarang saya harus bagaimana? Apakah lebih baik berpisah saja? Atau apakah mungkin masih bisa dipertahankan? Mau berpisah atau bertahan, sepenuhnya adalah hak Anda untuk memutuskan. Meskipun berpisah sebenarnya adalah pilihan yang lebih bijak, tetapi tidak semua orang berani mengambil pilihan ini. Sedangkan bila Anda memutuskan untuk bertahan, maka paling tidak Anda perlu tahu dulu. Apa saja resikonya bila Anda memutuskan untuk memaafkan pasangan yang sudah pernah berselingkuh. Resiko yang pertama, kedepannya nanti Anda akan selalu dihantui rasa curiga. Apakah benar pasangan sudah tobat? Apakah benar pasangan setia? Atau jangan-jangan dia masih menemui simpanannya? Sekalinya Anda dihianati, perasaan Anda tidak akan sama lagi. Jadi adalah suatu tantangan tersendiri, bila nantinya hari-hari Anda menjadi tidak tenang. Selalu dihantui rasa curiga yang berujung menyiksa hati kita. Resiko yang kedua, perasaan pasangan terhadap Anda tidak akan lagi sama. Karena bagaimanapun, dia sudah pernah ketahuan berselingkuh. Sikapnya sudah terlanjur berubah. Cintanya pada Anda tidak seperti dulu lagi. Sedikit banyak dia akan tetap membandingkan antara diri Anda dengan simpanannya di luar. Meskipun dia sudah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan, tetapi di saat yang sama kita pun menjadi makin sensitif terhadap sikap dan perlakuannya. Resiko yang ketiga, Anda akan jadi sulit percaya. Sulit percaya pada cinta, juga sulit percaya pada komitmen pasangan kita. Setiap perkataannya akan membuat Anda bertanya-tanya. Sedangkan resiko keempat, dan bisa dikatakan resiko paling tidak adil adalah kita akan jadi sering disalahkan tanpa sebab. Katakanlah pasangan Anda berselingkuh. Lalu ketahuan. Lalu Anda maafkan. Maka ia akan mengarang segala omongan seakan-akan tindakan yang berselingkuh ini adalah karena salah kita. Karena kita kurang perhatian. Karena kita banyak kekurangan. Dia tidak sadar bahwa dirinya sendiri pun punya kekurangan juga. Bila pasangan Anda setelah ketahuan berselingkuh mengarang alasan semacam ini, maka bisa jadi ke depannya dia akan terus seperti itu. Anda akan sering disalahkan tanpa sebab. Seolah-olah sikap Anda inilah yang menjadikan rumah tangga tidak berjalan baik. Padahal di dalam rumah tangga ini ada dua orang. Tanggung jawab Anda terhadap rumah tangga ini yang kurang lebihnya sama besar dengan tanggung jawab pasangan. Sehingga tidak bisa bila kita menyalahkan satu orang. Dan jelas tidak masuk akal bila kita menyalahkan orang lain atas perselingkuhan yang kita lakukan sendiri. Empat resiko inilah kurang lebihnya yang harus kita hadapi bila memutuskan untuk memaafkan pasangan yang berselingkuh. Semoga menjadikan pertimbangan tersendiri untuk Anda. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu. Terima kasih telah menonton!